Pembuatan lain, selera polisi kehutanan dan Gakum berhasil menggagalkan penyelundupan 6 ton getah pinus yang berasal dari kawasan hutan di Kabupaten Toraja saat akan dikirim ke Kalimantan. 6 ton getah pohon pinus yang telah dimasukkan di dalam kontainer ini menurut rencana akan dikirim ke Pontianak. 7 ton getah pohon pinus ilegal ini akan dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan plastik, pembuatan tinta, dan juga untuk lapis ban. Jika getah pohon pinus ini dikirim dan dijual bebas, maka negara akan mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Peredaran hasil hutan ilegal ini merupakan satu hal yang dikonsen kami di Kementerian Kementerian Hidup Kehutanan karena ini berdampak kepada kerugian negara, samping itu juga tentu akan juga berdampak terkait dengan kerusakan kawasan-kawasan hutan kita yang dilakukan oleh para pelaku tindak pidana ini. Saat ini, barang bukti berpapuluhan drum getah pohon pinus ini disimpan di kantor Gakum. Sementara pemilik alamat pengirim serta penerima masih dalam penyelidikan polisi. Para pelaku diancam hukuman penjara minimal 10 tahun penjara dan dijerat dengan Undang-Undang No. 41 Junto Pasal 55 tentang lingkungan.